Beberapa selebriti ini memiliki cara unik untuk melihat pertumbuhan buah hatinya. Dan bagi Anda, bagi saya juga nih ya, mungkin tips dari seorang Bunda Romi, selaku psikolog berikut ini dapat bermanfaat buat kita semua. Mengeksplorasi bakat seorang anak memang bisa dilakukan dengan beragam cara. Seperti membiarkan sang anak bermain di alam bebas, atau bergaul dengan siapapun yang pastinya masih dalam pengawasan orang tua. Seperti dua presenter berikut ini, Cici Panda dan Ananda Omesh, yang tidak overprotektif terhadap apa yang diinginkan sang anak, termasuk bermain kotor-kotoran, atau mencoba sesuatu hal baru. Kalau sekarang justru aku meng-encourage you untuk main kotor. Karena gini, dulu mungkin pada saat masih bayi memang aku agak batasin, karena aku ngerasa daya tahan tubuh dia belum terlalu bagus. Cuma di umur-umur segini kan daya tahan tubuhnya udah mulai lebih bagus gitu kan. Jadi, kayak misalkan dia keluar rumah gak pake sendal. Malah dia mungkin karena justru dari kecil gak aku biasain, dia sendiri yang kadang-kadang udah langsung nyari sendal sendiri gitu. Tapi kalau sekarang dia main kotor, lebih aku biarin. Jadi dia lebih explore, karena dia gak jijik, maksudnya dia mau lebih explore lah seperti itu. Ya, malah dia main lumpur, main pasir, kita seneng. Dan selama memang gak masukin ke mulut, itu gak apa-apa. Kalau dia masukin mainan misalnya ke dalam mulut, itu gak langsung kita teriakin, gak langsung dilarang. Tapi ditanya dulu rasanya apa, enak gak, ada rasanya gak. Kan lebih enak stroberi, lebih enak apa gitu. Jadi, dia juga bisa buat perbandingan. Alhamdulillah sih dari umur berapa bulan dia udah jarang masukin jari, masukin mainan ke dalam mulut. Gak pernah. Biarin dia nyoba dulu, daripada dia semakin penasaran. Kalau dia mau masukin apa kecuali yang berbahaya ya. Kita udah kasih tau ini berbahaya. Kayak sambal misalkan. Beli kamar sih? Ini pedas. Dia kan gak ngerti pedas itu apa. Ini pedas, dia gak ngerti. Yaudah makan. Itu namanya pedas. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak sekarang memang lebih kritis dalam mencari apa yang ia inginkan. Baik cici panda maupun omes sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberi pengertian tentang sebab dan akibat yang dilakukan oleh selang buah hati. Alika bisa dilarang gak sama mama? Enggak. Tapi kayaknya memang anak kecil gitu deh. Semakin kita melarang, dia malah semakin sengaja. Makin penasaran. Jadi daripada dilarang, mendingan dikasih tau resikonya. Dia tau. Alika segala sesuatu. Aku selalu ngomong gini. Segala sesuatu. Memang kayak mungkin buat orang yang denger kadang-kadang katanya bahasa lu ketinggalan masih buat anak-anak. Tapi aku selalu bilang Alika apapun yang kamu lakukan itu ada konsekuensinya. Sebisa mungkin gue tidak akan mengeluarkan kayak, udah pokoknya kamu ngikutin aja. Gue harus menjabarkan. Kayak misalkan gini, Alika makan sayur. Kenapa? Karena kalau kamu gak makan sayur, nanti kamu gini-gini. Itu gue jabarin. Masih kamu, tapi harus selalu ada alasannya. Apalagi anak-anak zaman sekarang dan di usia ambun, dia udah pintar, udah banyak bertanya, harus ada alasan yang jelas kenapa gak boleh. Dia juga udah sekolah, di sekolah juga dikasih tau, kalau abis mainan, megang apa-apa, jangan lupa cuci tangan dulu. Jangan masukin tangan ke dalam dulu. Sebagai psikolog, Rosmini atau yang akrab di Sapa Bunda Romi menuturkan, setiap orang tua memang perlu memberikan ruang kepada sang anak untuk berkreativitas di masa keemasan mereka. Ada kalanya kita kalau mendidik anak itu kayak tarik ulur. Ada hal-hal tertentu yang memang boleh diberikan kepada anak, silahkan aja, gak apa-apa. Dia coba. Malah menumbuhkan kreativitasnya, keinginan tahunya jadi berkembang. Jadi orang tua gak usah khawatir. Yang kadang-kadang agak aneh adalah misalnya gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh itu. Akibatnya orang anak ini gak memahami atau tidak punya kemampuan untuk berkembang gitu. Nah kalau sudah tidak punya kemampuan untuk berkembang, orang tua bingung sendiri, kenapa anaknya gak berkembang seperti anak yang lain. Nah itu akibat karena anak selalu dipageri oleh orang tua terlalu ketat gitu. Proses belajar terjadi dari tadi saya bilang pengalaman hidup. Makin pengalaman hidupnya banyak, anak itu menyerap banyak pengalaman informasi yang kemudian akan membantu dia untuk berkembang. Semoga saja apa yang diutarakan Cici Panda, Ananda Omes, serta Bunda Romi bisa menginspirasi Anda kepada sang buah hati ya. Bener tuh ya Ayu, Omes, Cici Panda dan juga Marshal sama Bunda Romi. Satu lagi yang paling saya ingat adalah dengan meminimalisir kata jangan atau gak boleh. Kenapa? Karena paling logisnya ya kita berikan alasan yang paling-paling bisa dicerna oleh anak. Kalau misalnya gak boleh hal ini atau gak boleh hal yang seperti yang itu. Jadi sambil belajar juga apa yang menjadi alasan. Jadi dibiarkan untuk mengeksplor asal itu masih aman gitu ya.